Aku gak bunuh Pak Gunawan, aku beneran gak bunuh Pak Gunawan. Tahan. Aku berhasil mendapatkan sebuah bukti kejahatanku dari si tua bakap. Kita cuma percaya sama kamu. Sebelum kamu masuk ke ruangannya Pak Gunawan, kamu melihat orang angkat. Pempuan itu tuh selalu aja bikin masalah imbasnya Julian lagi. Rasanya aku tuh... Tak curah denganku. Jadi alasan, tak curah. Aku bunuh suami saya. Rasanya aku tuh gak bisa melawat ini. Nah tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan di antara dua cinta. Pada hari ini hari Selasa tanggal 16 Juli 2024. Dan kalian bisa lihat ya nampaknya suasana lagi begitu genting ya. Karena sekarang ini bener-bener Safira sangat terpuruk. Tetapi kita senang juga ya Julian selalu ada di samping Safira. Melindungi Safira, menenangkan Safira. Dan ada juga Dania yang datang memeluk Safira dan juga menenangkan Safira. Tetapi tentu saja apa yang terjadi ini memang sangatlah berat bagi Safira. Bahkan terlihat ya tatapan mata kosong Safira. Sepertinya dia tuh hampir lelah dan putus asa. Dan kalian bisa lihat ya ketika Romy membuka topengnya ternyata Yuda melihatnya. Sepertinya Yuda bakalan menjadi superhero bagi Safira. Sehingga Safira akan bisa keluar dari tahanan penjara. Simak kelanjutan di antara dua cinta hanya di SCTV. Dan jangan lupa terus dukung Shinitronku. Terima kasih ya buat kalian yang sudah selalu setia. Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya.